Halo semangat pagi Selamat bergabung di media pembelajaran agama Hindu Perkenalkan nama Ibu Ida Ayu Mali Pratmiyawati Mengajar di SMP Negeri 2 Kuta Mengampu Mapel Agama Hindu Silahkan Pak Sipmat Pediu berikut ini Om Swastiastu Semangat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali Semoga pada petuan kali ini Anak-anak Ibu jumpai Tetap dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Bersama keluarga Dimanapun anak-anak beraktifitas Harus melaksanakan protokol kesehatan Yaitu 5M dan 1D Protokol kesehatan yang harus kita perlukan ini Pada 5M dan 1D Pertama, memakai masker Dua, menjaga jarak Dua, mencuci tangan Pertama, menghindari perpunan Dan kelima, mengurangi mobilitas Dan satu duit adalah dengan berpunyata Para anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa Ketika ada pari desa Dua, mencuci tangan Dua, mencuci tangan Baiklah, kita akan masuk pada topik berikut ini Yaitu pengertian dan bagian-bagian Saptatimira Saptatimira Tujuan pembelajaran ini adalah Karena satu, mampu menjelaskan pengertian Saptatimira Dua, memperaikan bagian-bagian Saptatimira Setelah kalian mampu memahami pengertian dan bagian-bagiannya Manfaat pembelajarannya adalah Satu, dalam kehidupan sehari-hari Mampu mengendalikan diri dari pengaruh Saptatimira Dua, menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan sehari-hari Saling asal, saling asik, dan saling asuh Pengertian Saptatimira Saptatimira berasal dari bahasa Sansekerta Sapta artinya tujuh Timira berarti kegelapan Atau suram Atau awidya Tergolong perbuatan asubakarma Jadi, keseluruhan pengertian Saptatimira Adalah tujuh macam kegelapan Yang menyelimuti pikiran seseorang Sehingga menjadi gelap Suram Atau awidya Sehingga Melakukan perilaku-perilaku negatif Yang harus dikendalikan Sumber ajaran Saptatimira Terdapat di dalam kitab Slokan Tara 21 Yang menyatakan ada tiga penyebab Kemabungan Pertama, suram Yang artinya Mabung akan minuman keras Dua, saraswati Artinya Mabung akan kemanayaan Karena memiliki pengetahuan Tiga, yaitu laksumi Artinya Mabung akan harta benda Atau kekayaan Yang berikut Terdapat di dalam kitab suci Niti Sastra Yang menyebutkan Ada tujuh unsur Yang dapat menyebabkan orang Menjadi mabung Atau awidya Para lain Yaitu Surupa Dana Guna Kulina Surupa merupakan Mabung akan wajah cantik Aman Orang memiliki wajah cantik Atau tampan Ada kecenderungan Untuk membangkakan dirinya sendiri Dana Mabung akan kekayaan Atau menghambur-hamburkan uang Orang yang memiliki harta yang berlimpah Ada kecenderungan Menyalahgunakan kekayaannya Guna Mabung akan kepanayaan Yang menyalahgunakan kepanayaan Dapat merugikan diri sendiri Dan orang lain Contohnya Pada saat bombali Yang membuat bom itu adalah orang pinter Berikut adalah Kulina Mabung akan keturunan Orang yang berasal dari keturunan ningrat Atau raja Atau anak penguasa Ada kecenderungan Merendahkan atau meremehkan Orang yang berasal dari keturunan Orang yang berasal dari keturunan Menyimpang akibat daripada pergaunan bebas Surah Surah mabung atau kecanduan akan minum minuman keras Kecanduan minuman minuman keras Jika tidak dihentikan Akan merusak salap Dan tidak bisa mendengarkan nasihat yang baik dan benar Kasuran Kasuran merupakan mabung akan keberanian Keberanian yang tidak bisa dikendalikan Dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Baik, kan anak-anak setelah Ibu paparkan materi terkait Sabta Timira Jadi, di akhir ini dapat disimpulkan Sabta Timira adalah Tujuh kegelapan Yang menyelimuti pikiran seseorang Yang harus dihindari Agar terjalin Hubungan saling asah Saling asik Saling asik Tentram dan harmonis Sesuai dengan tuntunan Ajaran agama itu Setelah memahami materi ini Mudah-mudahan kalian Dapat mengendalikan pikiran Perkataan Dan perilaku Sehingga tumbuh Nilai-nilai kemanusiaan Terhadap sesama Sesuai dengan ajaran agama itu Demikian anak-anak Kedua pembelajaran Pada pertemuan kali ini Dengan demikian Tutup akhiri Dan tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lati-aneously Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ l Izeté